Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono mengungkapkan temuan barang bukti milik pembunuh gadis penjual gorengan Indra Septiarman. Setelah ditangkap, polisi justru menemukan barang aneh dari Indra Septiarman diduga untuk menjerat NKS. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih, ukuran plastiknya cukup besar. Tapi yang menjadi aneh adalah ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini, ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya, berdasar keterangan Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, tambah Irjen Pol Suharyono. Terima kasih. Terima kasih.